Tenang tapi tetap mematikan Kalimat tersebut nampaknya patut kita sematkan ke penampilan Gregoria Mariska Di pertandingan 8 besar Japan Master 2023 Pasalnya setelah tertinggal 29 deset pertama Lalu ketinggalan lagi 6.13 deset kedua Gregor tetap mampu tampil apik hingga menikung Tunggal Putri Singapura Untuk melaju ke batak berikutnya Oke dari 8 pertemuan antara Gregoria Mariska dengan Yuji Amin Mungkin pertemuan di Kumamoto Japan Master inilah yang menurutku paling greget Pasalnya di pertandingan sebelum-sebelumnya Biasanya Yuji Amin sendiri cuma ngasih perlawanan kurang lebih satu set aja Tapi di babak 8 besar tadi Dari awal set Tunggal Putri Singapura ini seperti gak ngurangin tempo permainan untuk Indonesia Apalagi setelah Yuji Amin sendiri kalah dramatis di pucuk set pertama Melalui bola keberuntungan Gregor yang merambat di net Jepang Itu malah semakin membakar semangat wanita berusia 24 tahun ini Terbukti di set kedua Yuji Amin sempat meninggalkan poin Gregoria Sampai paling jauh dengan jarak 6-13 untuk keunggulan Singapura Tapi ya selain emang Gregor ini mainnya lebih tenang Terus penempatan-penempatannya itu juga cukup menyulitkan Lagi-lagi Dewi Fortuna masih berada di pihak Indonesia Seperti waktu di tengah intensitas serangan Yuji Amin yang ingin mempertahankan keunggulan Gregor ini malah berhasil melakukan defense yang api Yang membuat pemain Singapura sendiri seperti tidak percaya dengan momen yang ada Dan puncaknya saat Singapura unggul 17-19 Dengan ketenangan dan kematangan Gregor sukses membalikkan keadaan menjadi 21-19 Hasil ini pun membuat Gregor sendiri sukses menginjakkan kakinya di semifinal ke-6 Di sepanjang gelar super series yang diikutinya di tahun 2023 Dan lawan yang besok akan Gregor hadapi yaitu Zhang Beiwen Itu juga bukan lawan yang kaleng-kaleng ya guys Pasalnya meski Gregor ini unggul head-to-head 3-2 Tapi disini ada cocok log yang unik Dimana kemenangan antara Zhang Beiwen dengan Gregor sendiri itu selalu bergonta ganti Apalagi dengan penampilan impresif Zhang Beiwen yang sedang on fire-on fire-nya Tentu akan menjadi daya tarik tersendiri di semifinal Tunggal Putri nanti So, akankah David Fortuna masih berpihak ke Gregoria Untuk memutuskan cocok logi kemenangan Indonesia dengan wakil Amerika? Komen di bawah ya guys